Menghilang dari skuad Arema FC, Greg Nwokolo tak ingin hanya jadi pelengkap latihan. Nama Greg Nwokolo sampai saat ini masih tercatat sebagai pemain Arema FC di BRI Liga 1 2023-2024, namun dalam 2 bulan terakhir, dia menghilang dari tim. Greg tidak ada dalam latihan maupun pertandingan, tapi, manajemen dan pelatih Arema tidak mendepaknya saat transfer window. Dikonfirmasi terkait keberadaan Greg, pelatih maupun manajemen enggan berkomentar, bahkan pelatih kepala Arema FC memilih untuk membahas tentang pemain yang ada di tim saat ini. Saya fokus memaksimalkan skuad yang ada, kata Fernando. Dilansir bola.com, Greg mulai berpikir untuk pensiun, meskipun dalam hatinya, dia masih punya hasrat untuk bermain. Hasrat saya untuk bermain masih sangat tinggi, tapi kalau jarang main, untuk apa, katanya. Renovasi Stadion Gajayana Malang butuh 36,6 miliar. Renovasi Stadion Gajayana diperkirakan akan menghabiskan dana 36,6 miliar, besarnya dana yang dibutuhkan membuat pemerintah kota Malang mengajukan tambahan anggaran ke Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Bayhaki mengatakan, renovasi dilakukan di area dalam dan luar stadion, hal itu dilakukan karena Stadion Gajayana akan menjadi venue utama dalam PORPROV Jatim 2025. Ada beberapa fasilitas yang akan diperbaiki, diantaranya, lintasan lari yang kini beralas tanah, ke depan akan lapisi rumput sintesis atau buatan. Kemungkinan perbaikan dilakukan awal 2025 depan, karena sekitar September digelar PORPROV, untuk lintasan lari saja diperkirakan butuh sekitar 5 miliar, katanya. Kemudian, dia melanjutkan, fasilitas lain yang diperbaiki adalah kursi penonton, rumput lapangan, ruang ganti, lampu, dan toilet stadion. Dengan adanya perbaikan, harapannya bisa memenuhi standar Liga 1, sehingga Stadion Gajayana bisa menghelat pertandingan nasional, tegasnya. Terima kasih telah menonton!